Pemirsa Duka menyelimuti keluarga Intan Fauziah, korban kecelakaan maut bus wisata pelajar di rumah Duka Jalan Rai Cineri, Depok, Jawa Barat. Isak tangis ibu korban kecelakaan di Subang, Jawa Barat tak henti-henti saat menunggu kedatangan putri semata wayangnya. Ayah korban Abdul Rohman mengatakan sebelum peristiwa kecelakaan terjadi, anaknya sempat memberi kabar melalui telpon dan meminta untuk dijemput saat tiba di sekolah. Kedua orang tua Intan masih menunggu kedatangan putrinya untuk kemudian dimakamkan. Jam 10 dia mau pulang, minta dijemput, jemput sekolah. Katanya mau jam 10 sampai Intan, ibu jangan tidur dulu sama bapak. Minta dijemput, sempat minta digelarin kasur, mau tidur di sini. Intan anak keberapa? Satu pak. Satu-satu. Pemirsa Duka menyelimuti keluarga korban kecelakaan maut bus wisata di Subang, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah di rumah Duka Korban. Supra Yogi, Guru SMK Lingga Kencana di Pancoran, Mas Depok. Selamat siang Irfan. Bagaimana kondisi di sana dan bagaimana kondisi keluarga saat ini? Baik, terima kasih Aulia dan juga pemirsa situasi terkini di salah satu rumah Duka. Korban meninggal dunia atas nama Supra Yogi. Ini merupakan salah satu guru yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Jalan Ceater Subang, Jawa Barat. Dan saat ini kami serta para keluarga, kerabat dan juga sanak saudara ini masih menanti kedatangan dari jenazah yang saat ini sudah berada dalam perjalanan. Dan dari informasi terakhir yang kami dapatkan, rombongan jenazah ke-10 jenazah ini sudah berada di tol sawangan Depok, Jawa Barat. Dan memang dapat kami sampaikan, Supra Yogi ini merupakan salah satu guru yang mengajar di SMK Lingga Kencana dan meninggal dunia pada saat melakukan acara perpisahan di Bandung, Jawa Barat atas kecelakaan bus di Ceater Jawa Barat. Ini diduga sementara akibat remblong dan akhirnya bus ini menabrak salah satu minibus dan terguling dan salah satu korban meninggal dunia yakni Supra Yogi yang di mana di tempat kami melaporkan saat ini merupakan salah satu rumah duka almarhum dan nantinya pihak keluarga langsung akan menerima jenazah di rumah duka. Sementara demikian awliya kembali ke Anda. Baik Irfan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda.